Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan balik ke tahun 1996 untuk ngebahas salah satu komik legendaris Cikal Bakal Jagad Bumi Langit yang kita kenal saat ini. Yes, kali ini kita bakal bahas komik Patriot Experiment X. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini mengurni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Yuk, kita lihat profil komik ini. Komik berwarna full color dengan tebal 32 halaman ini diterbitin sama seratan komik di tahun 1996 dan saat ini termasuk komik yang cukup langka loh. Seratan komik dari Bogor ini bisa dibilang Cikal Bakalnya Bumi Langit yang ngumpulin para karakter komik Indonesia dalam satu manajemen. Komik ini dicetak PT Pura Baru Tama di Kudus dengan ukuran komik Amerika di atas art paper yang glossy. Cover depan dan belakangnya sendiri menunjukin gambar anggota Patriot yaitu Godam, Gundala, Mazza dan Aquanus. Di cover depan juga kita bisa lihat nih harga asli komik ini di tahun 1996. 6.000 rupiah. Kalau lihat harganya sekarang di marketplace dan grup Facebook pastinya udah jauh banget ya harganya. Di covernya juga ada semacam tanda hologram dengan logo seratan komik. Mungkin biar terlihat otentik ya. Rasanya berhubungan juga sama percetakan PT Pura yang ternyata punya teknologi secure printing yang biasa dipakai di percetakan uang. Infonya komik ini pakai teknologi yang sama loh. Mungkin salah satunya untuk hologram itu ya. Di berbagai bagian komik ini kita bisa temuin juga slot-slot halaman yang diperuntukkan untuk iklan di komik ini. Nomor pertama ini gambarnya bahkan masih berupa gambar full body tokoh-tokoh jagoan Indonesia. Jadi malah semacam kayak halaman splash gitu. Keren dah jadinya. Kalau dilihat-lihat di halaman akhir komik ini banyak banget tim yang terlibat sebagai pembuat Patriot Experiment X. Ada Jenny sebagai penulis cerita dan bagian teks. Terus ada Adam dan Data untuk bagian pensil dan tinta. Brevi dan Candy untuk pewarnaan. Dan Bimo di bagian teks atau narasi. Ide cerita tertulis datang dari tim seraten komik Indonesia. Dan kayaknya komik ini juga udah didukung pewarnaan pakai komputer loh. Kalau dilihat dari kredit setentunya dengan teknologi 1996 ya. Komik ini sendiri adalah komik one shot yang ceritanya langsung habis di satu nomor. Sayangnya selain komik Experiment X ini setau gue seraten hanya nerebitin satu komik lain ya. Judulnya Jawara. Jadi cerita Patriot gak dilanjutin lagi nih di bawah hak cipta seraten. Mungkin setelahnya udah dipegang sama PT Bumi Langit ya. Sekarang mari kita ulas ceritanya ya. Dikisahkan bahwa telah terjadi pembunuhan yang ganjil di kota setelit di sekitar Bukit Harimau Sumatera. Militer yang turun tangan pun kewalahan nih ngadepin ancaman yang muncul. Hingga diketahui bahwa dulunya di daerah itu ada fasilitas penelitian rahasia pemerintah yang udah tutup. Dulu kabarnya dilakukan eksperimen rekayasa genetika yang mencampur DNA serangga dan binatang. Sepertinya mahluk ganas itu muncul kembali nih setelah beberapa penguda sempat masuk dan iseng ngutak-ngatik fasilitas terpencil itu dan mengaktifkan suatu tabung radioaktif di sana. Untuk ngebantu militer maka orang-orang perkasa yaitu Gundala, Godam, Mazza, dan Aquanus dipanggil buat ngebantuin. Satu-satunya cara ngabisin makhluk itu adalah ngeledakin induknya nih yang lagi berkembang biak. Apakah adis satria kita bisa ngancurin induk makhluk ini beserta kawanannya? Komik ini punya plot yang cukup simpel dan lugas ya. Bagian awal dibangun untuk setup yang kemudian memuncak saat para jagoan kita hadir dan akhirnya mencoba membantai makhluk eksperimen itu. Walaupun ceritanya sendiri diakhiri dengan sedikit gantung ya. Untuk pacingnya sendiri agak lambat di awal tapi langsung ngegas di pertengahan menjelang akhir. Jagoan kita pun gak terlalu dieksplorasi karakternya jadi para pembaca dianggap udah cukup mengenal tiap jagoan kita. Yang jelas komik ini super serius banget sih kayaknya hampir gak ada humor yang disisipin disini. Jagoan kita pun kayaknya intens banget dan demen teriak-teriak gitu terutama tokoh Mazza yang keliatan paling beringes dan brutal. Tapi nah kenapa justru jadi keliatan paling menonjol buat gue. Hal unik lainnya di akhir komik ini juga ada narasi begitulah nasib hasil kepongahan manusia yang ingin melawan apa yang telah dikodratkan yang maha kuasa. Jadi rasanya pesan yang ingin disampaikan itu adalah untuk tidak bermain-main kelewat batas dalam hal-hal seperti DKS agenetika yang bikin manusia mencoba menjadi sang pencipta ya. Pesan yang cukup berat perihal bioetika dalam eksperimen ilmiah nih. Terima kasih telah menonton!